Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi robohnya beton LRT di daerah Pulau Mas Yogyakarta Timur, kita sudah terhubung dengan Putri Windasari yang berada di lokasi. Putri, bagaimana kabar pasca Girder yang roboh? Ya, selamat siang Irah dan juga Pak Girder, seperti yang Anda saksikan, saat ini di belakang saya, bangunan atau konstruksi LRT yang abruk sudah ditutupi terpal biru dan sudah terpaksang garis polisi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ini hari tadi sekitar pukul 00.10 menit waktu Indonesia bagian Barat, proyek LRT dikaituti Pulau Gadung Jakarta Timur ini abruk dan menyebabkan lima pekerjanya terluka. Dan tiga di antara lima korban atau lima pekerja tersebut sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Kolumbia karena hanya menderita luka ringan akibat benturan, namun dua korban lainnya masih dalam perawatan intensif karena menderita luka dalam di bagian dada dan saat ini masih dalam tahapan ronsen untuk mengetahui kondisi selanjutnya. Dan polisi pun hingga saat ini masih terus melakukan investigasi. Informasi dari Kapolstek ke Pulau Gadung Jakarta Timur yaitu Kompol Sukadi bahwa saat ini masih dalam tahap pemeriksaan empat saksi, di mana tiga merupakan pekerjanya dan salah satunya adalah manajer dari PT Wika selaku kontraktor dari proyek LRT ini. Dan dari keterangan PT Jakpro sendiri selaku pengemban dari proyek LRT ini bahwa ada beberapa dugaan sementara akibat atau penyebab dari ambruknya LRT ini. Yang pertama karena memang belakangan ini terjadi hujan, belakang ini sering terjadi hujan yang menyebabkan dari konstruksi atau bangunan tersebut tidak bisa mengering secara sempurna atau maksimal. Dan dugaan lainnya adalah kalau Anda lihat tadi di layar kaca ada alat di atas box girder yang berwarna biru yang berfungsi untuk menyambungkan seluruh box girder ini. Ada kurang lebih 8 hingga 12 box girder yang pada saat stressing atau penguatan diduga gentry ini tidak sanggup menahan beban dari box girder tersebut. Sehingga ambruklah proyek LRT di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan saat ini juga sudah ada dari Laboratorium Forensik Mabes Pori yang masih terus mendalami kira-kira penyebab dari ambruknya proyek LRT ini. Dan tadi pagi juga sudah ada dari Dinas Perhubungan yang datang ke sini untuk memantau dan memastikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Jalan Kayu Putih Raya ini tidak terjadi kemacetan. Dan memang bersyukur untungnya ambruknya proyek LRT ini tidak menyebabkan antrian panjang atau kemacetan di area ini. Demikian Ira. Baik Putri, terima kasih atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.